Isi hati Tuhan Kami ada semuanya kebaikan Tuhan Karena anugerah Tuhan Saat ini Tuhan kami akan merenungkan isi hatimu Yang kau taruh di hati hambamu Untuk disampaikan buat setiap jemaatmu Kami doa Tuhan yang jama Tuhan yang ubahkan hati setiap kami Untuk siap menerima isi hatimu Hambamu urapi sucikan layak Untuk tubuh di balik keksalibmu Kami doa setiap kata kalimat Semua berasal dari isi hati Tuhan Sehingga kami percaya dengan iman Ketika yang disampaikan adalah isi hati Tuhan Maka isi hati Tuhan Pasti memberkati setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan Setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan video ini Terima kasih Tuhan Haleluya sama-sama katakan Amin Nah saudara Isi hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya Untuk saya sampaikan sama saudara Bicara tentang kuat dalam kelemahan Maksudnya apa Bapak Pendeta? Kita lihat dulu ayatnya Saudara Ini sebuah statement yang Tuhan taruh dalam hati saya Dan jujur sangat menarik buat saya Dan Tuhan ingatkan satu pembacaan di 2 Korintus fasal yang ke-12 Saudara 2 Korintus fasalnya yang ke-12 Kita akan sama-sama baca saudara Ayat 7, 8, 9 Dan ayatnya yang ke-10 Ayat 7, 8, 9 sampai yang ke-10 Dan supaya aku jangan meninggikan diri Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku Supaya aku jangan meninggikan diri Tentang hal itu Aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku Ayat 9 Tetapi jawab Tuhan kepadaku Cukuplah kasih karunia aku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Ayat 10 Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan Di dalam siksaan Di dalam kesukaran Di dalam penganiayaan Dan kesesakan oleh karena Kristus Sebab jika aku lemah Maka aku kuat Wow Mungkin saudara banyak yang bingung dan bertanya-tanya dengan statement ini Saudara Karena yang kita tahu bersama bahwa Bicara tentang sosok seorang Paulus Paulus adalah orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa Paulus adalah sosok yang benar-benar hebat Karena buah dari pelayanan Benar-benar berdampak dengan luar biasa Saudara Akan tetapi ternyata kita temukan bahwa Paulus mengalami yang namanya sebuah keadaan yang tidak mudah Yaitu dikatakan bahwa Ada satu duri dalam daging Saudara Dan dari beberapa referensi yang saya baca Saudara Duri dalam daging ini Saudara bicara tentang ada satu kelemahan tubuh Di dalam tubuh Paulus ini Saudara Ada satu penyakit yang diderita Dan ini cukup menyiksa Cukup mengganggu dia Saudara Dan Paulus berkali-kali meminta sama Tuhan Dikatakan tiga kali dia meminta sama Tuhan Untuk kiranya duri dalam dagingnya itu Untuk diambil Untuk dicabut Tetapi Tuhan berkata bahwa Cukuplah kasih karuniaku kepadamu Dan Tuhan mengizinkan itu Saudara Dan memang ketika saya evaluasi Saudara Dibalik segala Kehebatan seorang Paulus Dibalik segala anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi Paulus Tuhan izinkan satu keadaan Satu penyakit yang ada di dalam tubuhnya Dan Paulus benar-benar menyadari itu Bahwa tujuannya adalah Supaya Paulus tidak bermegah Atas segala yang dia miliki Supaya Paulus tidak akhirnya menjadi sombong Dengan segala kehebatan yang dia miliki Saudara Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa Paulus Tidak jadi mengandalkan kekuatannya Kehebatannya Tetapi tetap mengandalkan kekuatan Tuhan Tetap mengandalkan Tuhan Tetap menjadikan kekuatan Tuhan Sebagai sumber kekuatannya Saya jadi teringat saudara Dengan satu kesaksian pribadi saya Saudara Dimana sedikit Kalau saudara mungkin yang belum tahu Saya punya latar belakang dimana saya Waktu masih di daerah saudara Saya masih di Manado Saya dengan segala keren dan hati Terpilih menjadi duta wisata Dimana dalam tugas kerjanya Itu sangat sering sekali Berhubungan dengan banyak audiens Dengan banyak orang saudara Dengan berdiri di depan Di atas panggung Dan berhubungan dengan audiens Dan ketika saya sampai di Jakarta Saya di dunia entertain saudara Sebagai model Sebagai news presenter saudara Saya sering berhubungan dengan banyak orang Sering berhubungan dengan kamera Bahkan dalam proses perjalanan kehidupan saya Saya pernah menjadi Yaitu MC Jadi host di berbagai acara saudara Bahkan jadi host di Ini bukan lagi sombong ya Jangan dikira sombong Ini lagi kesaksian ya Ini Jadi host bahkan di beberapa acara konser internasional Yang tentunya berhubungan dengan banyak orang Di sana saudara Bahkan sampai ribuan orang yang Yang hadir di acara itu Dan saya berdiri jadi MC nya Jadi hostnya saudara Akan tetapi Ketika dipercayakan menjadi seorang Pembicara di gereja Jadi seorang pendeta Saudara Saat pertama kali Jujur saudara Ada ketakutan yang luar biasa Saudara Jujur Ada Ada kegugupan yang luar biasa Yang saya rasakan Padahal sebenarnya Kalau mau evaluasi secara manusia Saya sekali lagi Sudah sangat terbiasa menghadapi audiens Saya sudah sangat terbiasa Menghadapi banyak orang Saudara Akan tetapi Saat itu ketika saya akan berbicara Sebagai seorang Pembicara Pendeta Sebagai seorang Pembawa firman Saudara Jujur ada ketakutan Ada kegugupan yang luar biasa Saudara Dan itu seluruh badan keringat dingin Saudara Dan tetapi ketika saya evaluasi kembali Saudara Ternyata Tuhan izinkan itu Tuhan izinkan Saya ngalamin ketakutan Saya ngalamin yang namanya Kegugupan yang luar biasa Agar supaya Saya tidak Mengandalkan kekuatan saya Agar supaya Saya tidak menjadikan ilmu Yang saya miliki Agar supaya Saya tidak menjadikan pengalaman Di dunia Public speaking Yang saya miliki Agar supaya Saya tidak menjadikan Kemampuan saya Di dalam Dunia entertain Yang saya miliki itu Untuk Saya jadikan sebagai Sumber kekuatan saya Ketika saya berdiri Menjadi seorang Pembawa firman Tuhan ingin Saya berdiri Sebagai seorang Pembawa firman Yang saya gunakan Adalah Tuhan Sebagai sumber Kekuatan saya Yang saya gunakan Adalah Kekuatan yang berasal Dari Tuhan Karena yang Yang saya sadari Adalah Ketika sumber Kekuatan yang saya gunakan Adalah pengalaman saya Adalah ilmu saya Adalah semua Yang saya pernah miliki Semuanya itu Terbatas Sudara Akan tetapi Ketika yang saya gunakan Adalah Sumber yang berasal Dari Tuhan Kekuatan yang bersumber Dari Tuhan Maka sumber Kekuatan itu adalah Sumber kekuatan yang Limitless Atau tak terbatas Sedara Nah oleh sebab itu Mulai saat itu Saya benar-benar Menyadari Dan akhirnya Saya terus Menggunakan Kekuatan yang bersumber Dari Tuhan Sebagai sumber Kekuatan saya Bahkan sampai hari ini Sampai detik ini Sekalipun sudah Begitu banyak Kesempatan yang Tuhan Berikan dalam saya Untuk boleh melayani Sekalipun sudah Begitu banyak Mimbar Ribuan Mimbar mungkin Yang sudah Tuhan Percayakan dalam Sepanjang pelayanan saya Bertahun-tahun ini Sedara Tapi saya gak pernah Mengandalkan Kekuatan saya Saya selalu Mengandalkan Kekuatan Tuhan Oleh sebab itu Kalau sedara sering hadir Di sesi saya Pelayanan Di sesi otbah saya Saya selalu bilang Saya ini terbatas Saya gak bisa Apa-apa tanpa Tuhan Karena itu saya Benar-benar Saya arin betul Bahwa ketika Saya mengandalkan Semua yang berasal Dari bersumber dari saya Semuanya itu terbatas Tetapi ketika Saya mengandalkan Tuhan Sebagai sumber Kekuatan saya Sumber kekuatan Tuhan itu Tak terbatas Sehingga Dampaknya Untuk jemaat Yang Tuhan Percayakan Untuk saya layani Pasti juga Tak terbatas Oleh sebab itu Sedara Sehebat apapun Engkau Seberpengalaman Apapun Engkau Setinggi Apapun Ilmumu Jangan pernah Jadikan itu Sebagai sumber Kekuatanmu Tetapi Tetaplah Jadikan Tuhan Sebagai sumber Kekuatanmu Karena ketika Kau jadikan Pengalamanmu Ilmumu Latar belakangmu Sebagai sumber Kekuatanmu Sekali lagi Semuanya itu terbatas Tetapi ketika Kau jadikan Tuhan Sebagai sumber Kekuatanmu Kekuatan yang dari Tuhan Tidak terbatas Artinya Hasilnya juga Pasti luar biasa Haleluya Demikian Isya Tuhan hari ini Mereka selamat Tuhan Terus andalkan Tuhan Dan Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih